Dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Jepang di lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Bela Dunia 2026 Zona Asia malam ini nanti, kondisi rumput Stadion Gelora Bungkarno, Jakarta lagi-lagi menuai sorotan. Penyebabnya bermula dari kritikan yang dilontarkan oleh keeper Timnas Jepang, Zion Suzuki. Penjaga gawang berusia 22 tahun itu menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi rumput GBK. Menurut Suzuki, rumput yang lebih panjang dari biasanya dapat mempengaruhi gaya permainan. Hal serupa juga disampaikan oleh gelandang Hidemasa Morita yang mengeluhkan kesulitan dalam memberikan efek spin pada bola. Selalu saya kritikan tersebut, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bungkarno atau PPK GBK langsung melakukan perawatan lapangan. Melalui Instagram resmi mereka, pihak PPK GBK melakukan perawatan berupa proses brush and roll. Selain itu, juga dilakukan penebalan garis lapangan untuk mengoptimalkan kondisi fungsional jelang pertandingan nanti. Proses perawatan ini dilakukan pada Jumat pukul 9 pagi tadi. Terkait proses perawatan tersebut, PPK GBK juga melibatkan konsultan berpengalaman dalam pengelolaan stadion multifungsi berstandar internasional. Untuk rencana ke depan, pengelola GBK mempersiapkan metode lay and play seperti pengelolaan rumput di Singapura. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.